krustasea adalah hewan yang berbuku-buku anggota dari krustasea yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah udang, kepiting, lobster pendekatan molekuler, marka molekuler spesifik spesies dan DNA barcode akan memberikan alternatif cepat dan tepat mengungkap spesies hewan lokal Indonesia DNA barcode itu sendiri tujuannya untuk membarcode ataupun mengidentifikasi spesimen ataupun jenis spesies kita bisa melihat keanekaragaman dari spesies tersebut misal untuk tujuan aquaculture juga bisa kita jadi penentuan stok, brood stok dari aquaculture misal jenis udang itu bisa ditentukan berdasarkan keanekaragaman genetiknya yang tinggi semakin tinggi keanekaragaman genetiknya biasanya mereka memiliki ketahanan terhadap penyakit di alam juga semakin tinggi dokumen audiovisual ini akan menyuguhkan tentang hal penting terkait DNA barcode dan tahapan analisis genetik DNA barcoding udang di udang air tawar itu ada dua genus yang paling besar yaitu pertama makrobrahium tadi itu sekitar 309 spesies kemudian ada udang karidina juga itu sekitar 419 spesies danau-danau ini kita kategorikan sebagai danau purba atau dalam bahasa inggrisnya ancient lake yang usianya minimal 1 juta tahun jadi di dalamnya itu sudah isinya semua hewan air ataupun tanaman airnya rata-rata endemic endemic artinya hanya ada disitu saja lalu itu yang udang air tawar nah kalau sahul itu yang timur itu penyebarannya cukup luas itu bisa sampai dia ke Filipina bahkan sampai Taiwan nah kenapa bisa begitu ya karena pengaruh arus laut nah sedangkan udang yang khas air tawar tadi kan dia tidak bisa mentoleransi garam sedikitpun nah dia sudah terkurung di tempat itu saja kalau kena sedikit air asin dia pasti akan mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati